Aku divonis kanker sarcoma, yaitu kanker langka yang berkembang di ototrahim. Nggak, ini lagi nggak bercanda dan aku juga lagi nggak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan? Walaupun awal denger, aku juga pikir begitu. Kalau ada sebagian yang ngeh, dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin, aku sempat on-off lumayan lama. Sebenarnya karena aku bolak-balik ke dokter untuk ngecek semuanya. Singkat cerita, aku sering kalamin sakit di bagian perut bawah dari Augustus 2023, dan ketahuan kalau memang aku ada miom, yang menurut dokter sih kalau nggak mengganggu nggak usah dioperasi. Biasanya nggak terlalu aku rasain sih, tapi akhir tahun kemarin pas live promo 12-12 TikTok baru buka, sakitnya bener-bener nggak ketahan dan akhirnya aku mutusin untuk cek di hari itu juga. Karena ada rencana mau pergi liburan juga pas tahun baru, aku pikir ya better dikeluarin aja miomnya, karena kan udah mengganggu ke tahap yang nyarinya hebat banget. Pas banget suami lagi di rumah hari itu, jadi aku ajak dia buat nemenin aku ke dokter. Pas dicek dokter A, kita sebutlah nama dokternya dokter A. Beliau diam lama sampai akhirnya dia nanya, Bu Alice, maaf, ada riwayat cancer. Itu aku sama suami diam lama, sampai nggak tahu mesti ngomong apa, akhirnya aku bilang pelan-pelan, Iya, almarhum mama, kok meninggal karena cancer? Kenapa emangnya dok? Beliau baru jelasin, miomnya ini sekitar 6 cm besarnya, dan ini ada pembuluh darah di deket miom, harusnya tuh nggak ada. Dan ini bisa menandakan keganasan. Jadi beliau menyarankan kita untuk ambil second opinion ke dokter Veto Maternal di rumah sakit yang sama. Begitu waktunya masuk ke ruangan dokter Veto Maternal, itu semakin deg-degan dan takut banget sama hasil yang keluar. Dan benar, hasilnya pun yang dikhawatirkan dokter A. Banyak pembuluh darah yang ada di deket miom menandakan kemungkinan keganasan. Keluar dari ruangan dokter Veto Maternal, suster langsung menelpon dokter A lagi, dan karena sifatnya emergency, langsung dijadwalkan bertemu kembali dengan beliau urutan pertama besok paginya. Aduh, itu malamnya susah banget tidur, kepikiran, campur shock, dan tibalah hari berikutnya tanggal 13 Desember 2023. Aku dan suami langsung cepat-cepat ke rumah sakit, udah nggak mikir, udah pengen langsung ketemu sama dokternya lagi. Begitu masuk ke ruangan, beliau langsung bilang, sesuai dugaannya Bu Alice, ada kemungkinan ini kanker sarkoma, dan harus segera dioperasi dengan cara midline lapar Tommy, alias dibelek dari atas ke bawah, karena setelah miomeo dibiopsi, jika ganas semua organ reproduksi, dan dua kelenjar belakang tuh harus dikeluarkan untuk stop adanya kemungkinan cancernya menyebar. Artinya aku akan menopos gini, dan udah pasti tidak bisa punya anak lagi. Kita akhirnya menjadwalkan operasi besar di Sabtu 16 Desember, berarti kan tinggal 3 hari lagi ya. Aku sama suami tuh udah kayak, nggak dikasih waktu buat cerna, ini beneran. This is real.